Halo guys, Assalamualaikum, balik lagi di Buye Channel Baik guys, pada kesempatan kali ini saya sangat senang sekali bisa menyapa kalian kembali Dan saya harapkan sebelum kalian tonton video ini, kalian sudah klik tombol subscribe nih guys Dan aktifin notifikasinya sehingga kalian tidak pernah ketinggalan nih video-video terbaru dari Buye Channel guys Baik guys, pada kesempatan kali ini saya ingin memberikan informasi seputaran bahayanya apabila AC inverter kita tidak divakum ya guys Sebenarnya bukan hanya di AC inverter, tetapi di AC split konvensional pun juga lebih baiknya disarankan Sebelum kita melakukan pengoperasian AC-nya divakum ya guys Jadi disini saya akan menunjukkan mesin vakum Ya, ini bisa kalian lihat Beratnya kisaran, kalau saya rasa ada 2 kiloan gitu ya guys Dan disini ada untuk pengisian olinya Jadi disini inilah bentuk dari mesin vakum ini guys Oke Jadi guys, disini saya akan menguraikan beberapa hal yang dapat menyebabkan apabila AC tidak divakum Ataupun apa aja manfaat apabila AC divakum guys Jadi saya sudah merangkum beberapa kesimpulan Disini saya dapatkan banyak pertanyaan dari kalian semua Mas, bagaimana sih pengaruh apabila AC kita itu tidak divakum Yang pastinya apabila AC kita itu tidak divakum, pasti sistem akan bermasalah guys Itu pasti Jadi disini guys, saya akan memaparkan manfaat vakum pada pemasangan AC baru maupun bekas Jadi proses vakum itu kalian harus tahu Disini saya ingin ngajak kalian ngobrol santai aja Kalau kita ingin AC kita itu bagus Kita memang harus memvakumnya Supaya vakum itu kan menyedot segala debu, wap air, kotoran Sehingga sirkulasinya menjadi bersih dan lancar guys Sehingga sistem pendinginan pada refrigerant dapat bekerja secara maksimal ya guys Jadi apabila sistem kita-kita vakum Pasti ACnya bersih dari udara dan wap air Pasti pendinginannya menjadi maksimal guys Dan juga pendinginannya maksimal Dan yang kedua ACnya menjadi lebih awet Dalam segi kerusakan guys Karena gini, apabila AC itu tidak di vakum Dapat mengakibatkan banyak permasalahan ya Nanti kita bahas di penjelasan selanjutnya Yang pastinya dia Apabila di vakum dia akan lebih awet dan tahan lama Tapi ingat juga tergantung bagaimana perawatan kita guys Ya minimal 2-3 bulan sekali kita cuci ya aslinya guys Baik Yang ketiga Apabila kita memvakum AC kita Ya kayak saya bilang tadi AC itu menjadi pengoperasiannya sangat maksimal dinginnya Karena dia sistemnya itu bersih Nggak ada kotoran Sehingga tidak ada terjadi sumbatan atau buntu di evaporator ataupun di kapiler guys Oke Jadi mungkin itu saja sih tips Apabila di vakum fungsinya ya guys Karena Banyak sekali manfaat sebenarnya Tapi disini saya uraikan secara Pokok saja Kayak saya bilang tadi Dia bersih Tahan lama Dan dinginnya maksimal Dan disini saya akan menjelaskan Pengaruh apabila AC split inverter ataupun konvensional Bila tidak di vakum guys Pertama AC itu akan cepat rusak Sebelum seharusnya dia rusak Kenapa? Karena sistemnya itu tadi kotor guys Jadi sering terjadi sumbatan Bocor dan lain sebagainya Karena dia bercampur dengan uap air ya Dan yang kedua AC tidak bisa maksimal Padahal semua komponen normal Saya sering kali mendapatkan di lapangan guys Apabila pemasangannya itu tidak di vakum Dinginnya itu kurang tajam ya guys Seperti kayak Tidak normalnya 1 pk atau setengah pknya Dia dinginnya itu Sejuknya itu Nggak gigit lah istilahnya guys Ya ya Mungkin itu pengaruh tadi Sistem sirkulasinya tidak bersih ya Makanya disarankan kali Apabila memasang AC itu Kalau bisa di vakum Jangan hanya di flushing aja guys Karena kalau di flushing Kadang masih ada partikel-partikel kotoran-kotoran Yang masih melekat di dalam pipa ya Jadi disini guys Apabila AC tidak di vakum Oli akan menjadi lumpur Akibat bercampur dengan udara dan uap air Sehingga mengakibatkan kompresor mudah rusak guys Dan juga sering terjadi buntu di kapiler Dan yang keempat Dan yang keempat Epaporator dan kondensor lebih cepat bocor Karena gas refrigerant terkandung zat asam Jadi Apabila tidak kita vakum Risiko besar itu terjadi kebocoran Dan juga Sumbatan itu sangat besar ya guys Karena dia bercampur dengan uap air Jadi saya sarankan memang harus Kalian vakum ACnya sebelum kalian pasang Dan yang kelima ya ACnya pasti sering bermasalah Saya sering sekali dapat di lapangan Saat baru pasang Tiba-tiba Dia ada indikasi error kekurangan obat Padahal semua saya cek Normal guys Obat freonnya normal 130 PSI Ampernya normal Misalnya 1 pk 5,2 Dingin di evaporator pun Saya rasakan rata Tapi kenapa kadang-kadang kok bisa jadi error CH38 Dan kadang-kadang mau tidak dingin Ternyata saya dapatkan Permasalahannya itu guys Saat saya Lihat Saya analisa Ini semua normal Tidak ada kebocoran Tetapi Pada AC inverter khusus di LG Terdapat akumulator di evaporator guys Jadi apabila AC tidak di vakum Rentan sekali tersumbat di akumulator evaporatornya Jadi Saat kami datang pertama di TKP AC normal Saat kami pergi Tiba-tiba terjadi buntu guys Dan setelah itu dia error CH38 Saya datang lagi Normal lagi Terakhirnya saya ganti evaporatornya Karena ada akumulator disitu guys Dan alhamdulillahnya Hasilnya bagus guys Jadi disitu sangat Sekali disarankan AC inverter khusus LG Di vakum Jangan di fusing ya guys Baik Itu saran saya sih Tapi kalau saran saya Lebih baiknya sih Semua AC Pemasangannya di vakum aja guys Karena vakum itu Memang-memang dapat Membersihkan sistem Secara menyeluruh Mungkin itu saja guys Uraian kita pada kesempatan ini Saya harapkan menjadi Wawasan kita Menambah pengetahuan kita Tentang AC Jika kalian masih banyak Yang ingin kalian tanyakan Bisa chat aja langsung Di kolom komentar Kita saling berbagi Sharing Seputaran permasalahan elektronik Semoga Yang kita lakukan ini Bisa menjadikan kita Dapat bekerja secara profesional guys Oke Mungkin itu saja guys Yang dapat saya sampaikan Lebih dan kurangnya Saya minta maaf Saya harapkan kalian Sudah klik tombol subscribe nih guys Dan aktifin notifikasinya Sehingga kalian tidak pernah Ketinggalan nih Video-video terbaru Dari gue channel guys Karena 90% dari penonton ini Belum subscribe channel ini guys Jadi saya tolong harapkan Kalian subscribe channel ini Untuk kemajuan channel ini juga guys Oke See you in the next time video Sampai jumpa